Pasar HP semakin ramai dengan gelurukannya Xiaomi Redmi Note 13 Pro Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini HP bukan hanya untuk berkomunikasi saling sapa tanya kamar saja Namun ada banyak fungsi lain, salah satunya adalah kebutuhan sosial media Bukan rahasia umum lagi, jika selain kamera yang mendukung, dibutuhkan juga internal yang cukup untuk dapat bermain sosial media Lantas apa saja kelebihan dan juga kekurangan daripada Redmi Note 13 Pro Berikut admin memberikan kelebihan dan juga kekurangan daripada Redmi Note 13 Pro 5G yang berhasil tim forum gadget rangkum Kelebihan yang pertama adalah dibekali dengan RAM dan juga media penyimpanan internal yang besar Redmi Note 13 Pro 5G menambahkan RAM berkapitas jumbo yang dibekali dengan RAM 16GB setan media penyimpanan internal 512GB Dengan kapitas sebesar itu, maka dipaskan kinerja gaming dan juga multitasking Ataupun menginstall aplikasi secara bersamaan tidak bakal mengalami kendala yang cukup berarti Tambah, dengan adanya memori internal setengah terapet bakal mampu melahap game-game berat sekalipun Kelebihan yang kedua adalah dibekali dengan layar jernih dan juga tajam Redmi Note 13 Pro dipositikan sebagai model tengah atau model reguler daripada model biasa dan juga model Pro Plus Smartphone memiliki layar OLED seluas 6,6 inci dengan resolusi 1,5K Ditambah refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan maksimum mencapai 1800 nits Layar sebut sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus dan mendukung pemindahan setiap jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner Panel layar juga memiliki pinggiran melengkung atau groove di sisi kiri dan juga kanannya Dengan dukungan refresh rate 120Hz, variable yang cukup penting untuk jadi bahan pertimbangan kamu dalam memilih yang satu ini Kelebihan yang ketiga adalah diperlengkapi dengan chipset Gar Di atas kertas chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang dibawah Xiaomi Redmi Note 13 Pro mencatatkan skor AnTuTu 10 rata-rata di angka 604.000 poin Performanya ditopang oleh RAM berkatas jumlah 16GB Di level performa yang sama, Asus ROG Phone 2 dengan chipset Snapdragon 855 Plus hanya mencapai akut AnTuTu 592.000 poin Sedangkan Asus Zenfone 6 dengan chipset Snapdragon 855 juga mencatatkan skor AnTuTu 592.000 poin Kelebihan yang keempat adalah didukung dengan jaringan 5G Meski sebagian pengguna berpendapat bahwa 4G sudah cukup memberikan pengalaman berselancar di dunia maya dengan nyaman Tapi keberadaan teknologi 5G sangat dibutuhkan terutama di ponsel-ponsel baru Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G sudah dibekali dengan teknologi jaringan 5G Ini merupakan nilai tambah tersendiri untuk HP terbaru saat ini Paling tidak HP ini sudah membawa kamu selangkah lebih maju untuk menapaki masa depan Dimana HP di level yang sama masih menggunakan jaringan 4G atau LTE Ada pun untuk variasi warna Xiaomi Redmi Note 13 Pro menyediakan opsi warna black, violet dan juga blue Kelebihan yang kelima adalah dibekali dengan baterai jumbo Semua fitur yang ada pada Xiaomi Redmi Note 13 Pro dinarik oleh baterai lipo berkapitas 5100 mAh Yang sudah didukung dengan pengisian daya cepat atau fast charging 67W Pengisian daya cepat ini dibekali mampu mengisi baterai dari 0-100% dalam kurunan waktu 44 menit saja Sementara di pesaingnya ada juga akses Zenfone 6 memiliki baterai 6000 mAh Dengan dukungan masing-masing 30W dan juga 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18W Hal inilah yang menjadi kelebihan daripada HP Xiaomi dengan pengisian daya cepat yang cukup besar yaitu 67W Dan kelebihan yang terakhir daripada Xiaomi Redmi 13 Pro yang dibekali dengan kamera beresolusi tinggi Tak bisa dipungkiri kamera jadi salah satu daya tarik utama dari sebuah ponsel Redmi Note 13 Pro dibekali dengan kamera utama beresolusi besar yaitu 200MP dengan dilengkapi dengan OIS Tambah 8MP kamera ultrawide dan juga 2MP kamera makro Sementara di bagian depan ada 16MP untuk kebutuhan foto selfie Satu hal yang menarik adalah sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization Fungsi OIS, keberadaan stabilasi optik bisa mengurangi blur akibat gerakan pada saat memotret Membuat hasil rekaman video jadi lebih stabil dan bahkan memungkinkan kita untuk memaksimalkan teknik fotografi advance Seperti misal penggunaan long export tanpa menggunakan tripod Untuk autofocusnya HP ini menggunakan detection autofocus atau PDF multi direct tunnel Menawakan kecepatan dan akurasi yang luar biasa dalam autofocus Sedangkan kekurangan pada Redmi Note 13 Pro 5G Meskipun didesain dengan menarik dan fitur berakam HP ini nyaris sempurna ternyata masih memiliki beberapa kekurangan Kekurangan yang pertama adalah minimnya proteksi tahan air Menjadi kekurangan pada Redmi Note 13 Pro 5G Minimnya proteksi tahan air menjadi kekurangan pada Redmi Note 13 Pro 5G Itulah yang pertama ada pada proteksi tahan air dan juga debu yang dibawanya Meskipun Redmi Note 13 Pro 5G dibekali dengan proteksi tahan air dan debu dengan rating IP54 Namun agak nangguk Pasalnya, HP keluaran terbaru lainnya sudah dibekali dengan IP rating yang lebih bagus yaitu IP68 Dan itulah kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada Redmi Note 13 Pro 5G Yang sudah tim forum gadget rangku Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!